Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'lu Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah Nabi Musa alaihi salam adalah salah seorang Nabi yang termasuk di dalam kelompok Ulul Azmi Lima di antara yang terbesar Beliau mendapat gelar kalimullah Artinya Rasul yang pernah diajak dialog langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti yang kita maklum Bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihi salam Beliau membawa serta seluruh keluarganya untuk tinggal di Mesir Maka berkembang biaklah keturunan Bani Israel di tanah Mesir Sampai di zaman pemerintahan Ramses II Yang merasa khawatir dengan semakin banyaknya keturunan Bani Israel di Mesir Akan menghabiskan menghancurkan kekuasaan daripada kerajaannya Ramses II inilah yang kita kenal sebagai Fir'aun di zaman Nabi Musa alaihi salam Maka terjadilah kemudian kebijaksanaan yang tidak bijaksana Orang-orang tua dari Bani Israel Dikerjakan secara paksa Membangun bangunan-bangunan mercusuar Kemudian bayi-bayi dari Bani Israel dibunuh Orang tuanya disuruh kerja paksa Bayi laki-lakinya dibunuh Dengan target agar Bani Israel hapus dari permukaan bumi ini Tetapi kehendak Allah pasti juga akan terjadi Maka lahirlah Nabi Musa alaihi salam Yang kelahirannya disembunyikan oleh orang tuanya Dari pengetahuan umum Namun bagaimanapun disembunyikan Kekhawatiran itu datang juga di hati ibu Nabi Musa alaihi salam Allah kemudian memberikan ilham kepada ibu daripada Nabi Musa Masukkan anakmu Kedalam satu peti hanyutkan di sungai Nil Itu dilakukan oleh ibu Nabi Musa alaihi salam Dimasukkannya bayi Musa ini kedalam peti Ditutup rapat dihanyutkan di sungai Nil Kemudian ibu tadi memerintahkan saudara perempuannya Untuk mengikuti kemana peti ini hanyut di bawah arus sungai Nil Ada pun peti ini kemudian hanyut di bawah arus sungai Nil Memasuki istana Fir'aun Maka permaisuri atau istri daripada Fir'aun Melihat peti hanyut itu Diperintahkan tentaranya untuk mengambil peti tadi Manakala peti terbuka Berisi seorang bayi laki-laki yang sangat mungil Sangat gembira lah istri daripada Fir'aun Diusulkannya kepada suaminya Agar bayi laki-laki tadi Diambil saja Dijadikan sebagai anak angkat Dipelihara dan dibesarkan dalam istana Fir'aun menerima usul daripada istrinya Maka sejak saat itu Dijaga, dipelihara dan dibesarkanlah Nak Musa alaihi salam Di lingkungan istana Fir'aun Laknatullah alaihi Begitulah ia memasuki masa remajanya Tumbuh sebagai anak angkat daripada Fir'aun Dengan segala fasilitas yang serba cukup Di dalam istana Fir'aun Sampai pada masanya Dimana ia kemudian menyadari Bahwa ia sebenarnya bukan dari keturunan orang-orang Mesir Tapi berasal dari keturunan Bani Israel Sehingga satu hari ketika ia keluar dari istana Ia bertemu dengan orang yang sedang bertengkar Satu dari keturunan Bani Israel Satu lagi dari orang Mesir Musa membantu orang Israel ini Melerai perkelahian Tapi kemudian Nabi Musa memukul orang Mesir tadi Dan memang hebat Sekali pukul mati Saudara-saudara Tidak sengaja Nabi Musa itu Hanya memukul memberikan peringatan Tapi mati Ini disembunyikan oleh Nabi Musa Tapi bagaimanapun disembunyikannya Akhirnya Tuh tahu Apalagi Fir'aun sejak awal memang sudah mendapat firasa Jangan-jangan inilah yang banyak diramalkan oleh dukun-dukunku Ahli nujum di istanaku Bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari keturunan Bani Israel Yang akan menghancurkan kekuasaanku Memusnahkan kerajaanku Jangan-jangan ini orangnya Sejak hari pertama menemukan bayi Musa Fir'aun sudah punya firasa ke arah itu Tapi karena kalah oleh desekan istrinya Maka diterimalah Musa untuk dibesarkan di dalam lingkungan istana Sehingga akhirnya Oleh karena perasaan bersalah ini Nabi Musa melarikan diri Melarikan diri dari istana Fir'aun Setelah nyata-nyata bahwa dia memang keturunan Bani Israel Melarikan dirilah Nabi Musa Keluar dari Mesir menuju negeri Madian Di dalam pengembaraannya Sudara-sudara Di satu lembah Nabi Musa ketika itu Belum menjadi Nabi Pemuda Musa ketika itu sedang beristirahat Dari kejauhan dilihatnya orang sedang berdesak-desakan Rupanya adalah pengembara-pengembara kambing Yang akan mengambil air dari dalam sumur Mereka berdesak-desakan Berebut Karena sumur cuma satu Yang ambil air kelewat banyak Di antara desakan-desakan orang itu Nabi Musa melihat dua orang wanita Kakak beradik Minggir saja Tidak ikut berdesak-desakan Nabi Musa menghampiri dua wanita tadi Kamu sedang apa di sini Kami sebenarnya ingin mengambil air Kenapa tidak ikut berdesak-desakan Itulah soalnya Mereka laki-laki semua Gagah perkasa pula Kalau kami ikut berdesak-desakan Bagaimana jadinya kami Biarlah kami mengalah Menunggu sampai mereka selesai semuanya Baru kami akan mengambil air Mengertilah Nabi Musa Bahwa wanita kakak beradik ini Demikian halus akhlaknya Gak mau berdesak-desakan sama orang laki Budi pekertinya sedemikian luhur Tungguin aja dah Ntar juga beres Kalau semua udah kan pada minggir Kita gak pakai berdesak-desakan Sudara hadirin Menyadari Kodrat kewanitaannya Sehingga berdesak-desakan itu saja Sudah dianggap bisa Mengurangi citranya Sebagai wanita Diarnya gak lah aja Tungguin Ntar juga rapi Bukan malah ikut ngerangsak Enak nih Berdesakan sama orang laki nih Lumayan nih Sepintas itu saja sudah cukup bagi Nabi Musa Pemuda Musa untuk menilai Akhlak daripada wanita itu tadi Oh kalau kamu nunggu begini aja Lama kata Nabi Musa Sudah sini saya tolongin Diambil lembirnya Nabi Musa ikut berdesak Karena Nabi Musa memang kuat badannya Gak lama sudah dapat air Sudurakan ke sana Si wanita segera tahu Bahwa pemuda ini begitu baik Budi pekertinya Mau menolong orang yang dalam kesusahan Akhirnya Bagaimana Kalau kamu Ikut saja ke rumah saya Bapak saya sudah tua Senang hatinya Kalau kamu Ikut ke rumah Kenalan sama bapak saya Ayolah Ayolah Berangkatlah Dalam perjalanan Si wanita ini berjalan duluan Nabi Musa di belakang Kemudian Nabi Musa bilang Eh sebentar sebentar Saya duluan kamu belakang Kenapa rupanya Angin nakal Bertiup Menghempus pakaian si wanita Sehingga memberikan gambaran Yang agak jelas Tentang warna Bentuk Postur Badan si wanita itu tadi Sekarang Musa yang menunjukkan Budi pekerti yang luhur Gak mentang-mentang Ditiup angin Nah mumpung nih Rezeki nih Kapan lagi Nyari yang begini Jadi dua-duanya Sudah menunjukkan Satu akhlak Yang sangat luhur Dan manakala Sampai Di rumah Si wanita Kakak beradik tadi Diceritakanlah halnya Bahwa dia ditolong oleh Seorang pemuda Inilah orangnya Sangat bersuka citalah Hati orang tua Kedua wanita itu tadi Lalu usul Si wanita tadi Pak Kita kan disini Banyak punya Kambing Gak ada yang Bantuin gembala Bapak sudah tua Kalau ini orang Kita minta tinggal disini saja Gimana pak Ya terserah Kamulah Akhirnya Nabi Musa Tinggal disana Menurut Satu ruayat 8 tahun Ikut Mengembalakan kambing Dan orang tua tadi Tidak lain adalah Nabi Su'aib Alayhi Salam Yang pada akhirnya Kemudian Nabi Musa Dikawinkan Dengan wanita itu tadi Setelah berumah tangga Nabi Musa Ingat kembali Bahwa ia Sesungguhnya Keluar dari Mesir Karena Menghindarkan diri Bahwa kaumnya Bani Israel Hidup di Mesir itu Tertindas di bawah Resim kekuasaan Fir'aun yang zolib Dikerjakan secara paksa Wanita Dipermalukan Bayi-bayi Laki-laki Dibunuh Tergerak hatinya Ia Dia sudah enak Punya mertua Bijaksana Punya istri cantik Hidup tenang Sebagai pengembala kambing Tapi Nurani Kebangsaannya Berontak Saya tidak boleh Bersenang-senang Sementara Bangsa saya Ditindas Saya tidak boleh Menari Di atas Bangkai Sudara saya Saya tidak boleh Tersenyum Di atas Pendelitaan Sudara-sudara saya Sudara-sudara saya Bani Israel Merintih di bawah Penindasan Fir'aun Saya harus Membebaskan mereka Diceritakanlah hal ini Kepada Mertuanya Wah Kalau pakai Bahasa Mertua Saya Mau kembali Ke Mesir Untuk apa Musa Untuk Menyelamatkan Sudara-sudara saya Bani Israel Yang masih Dalam cengkraman Kesuliman Rezim Fir'aun Saya harus Membebaskan mereka Ya Kalau memang itu Tekadmu nak Berangkatlah Bapak mengiring Mengimu dengan doa Berangkatlah Nabi Musa Bersama istrinya Sampai ketika Beliau sedang istirahat Di satu lembah Dari kejauhan Beliau melihat Ada api Menyala Beliau berkata Kepada istrinya Kau tunggu disini Tidak lama Saya akan kembali Saya akan menghampiri Api itu Berangkat Nabi Musa Ke arah api Menyala tadi Makin didekati Makin terang sinarnya Sampai kemudian Terdengar suara Ya Musa Inni Ana Rabbuka Fakhla'na'laik Innaka bilwadil Muqaddasi Tua Wa anakhtartuka Fastamik Limayuha Wahai Musa Akulah Tuhanmu Bukalah terompahmu Sesungguhnya Engkau berada Di satu lembah Yang disucikan Bernama lembah tua Aku telah memilihmu Musa Dan sekarang dengarlah Apa yang diwahyukan Kepadamu Pada saat itulah Turun wahyu pertama Dan resmilah sudah Nabi Musa Diangkat menjadi Rasul Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di satu lembah Di bukit Tursina Apa wahyu yang pertama Turun Bunyinya Innani anallah La ilaha illa ana Fa'budni Sesungguhnya Aku inilah adalah Benar-benar Tuhanmu Tidak ada Allah Selain daripada aku Maka hendaklah Engkau hanya beribadah Menyembah kepada aku Ini umum Sudah Semua Rasul yang diutus Allah Inilah ajaran prinsipnya Anallah La ilaha illa ana Akulah Allah Tuhanmu Tidak ada Tuhan lain Selain Allah Semua Rasul Membawa ajaran ini Oleh sebab itu Bukan hanya Sekadar percaya Kepada Tuhan Saja yang penting Sudahlah Sudahlah Pokoknya kan percaya Kepada Tuhan Iya Tuhan yang manis Sebab kalau Sekadar percaya Kepada Tuhan Rasanya Semua agama Percaya Kepada Tuhan Begitulah Orang Hindu Percaya kepada Tuhan Tapi Tuhan Menurut mereka Trimurti Wisnu Siwa Brahma Orang Buddha Percaya kepada Tuhan Tapi Tuhan Dalam pandangan mereka Ada Tuhan Kecil Hinayana Ada Tuhan Besar Mahayana Orang Majusi Juga percaya Kepada Tuhan Tapi Tuhan Dalam pandangan mereka Ada Tuhan Kebaikan Namanya Ahriman Ada Tuhan Kejahatan Namanya Ahura Mazda Orang Nasrani Juga percaya Kepada Tuhan Tapi Tuhan Kata mereka Dalam bentuk Trinitas Tuhan Anak Tuhan Bapak Ruhul Kudus Ini semua Tuhan Dalam pandangan mereka Jadi Jadi kalau Sekadar percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Percaya Kepada Tuhan Tuhan yang mana Itu yang prinsip Itu yang prinsip Sebab Salah kita Dalam Mempercayai Tuhan Kita akan Terjebak Kedalam penyakit Kalau tidak Kufur Syirik Dan dua-dua itu Bapak Moyangnya Dosa Begitu Islam Menyelamatkan Kita Masyarakat Manusia Ya Ayyuhannas Su'budu Rabbakum Lazi Khalakakum Ayy manusia Tuhanmu Yang perlu Kamu Sembah Itu Hanyalah Tuhan Yang telah Menciptakan Kamu Dan itu Tidak lain Adalah Allah Yang Lam Yalid Walam Yulad Walam Yakullahu Kufuan Ahad Yang Laisa Kamis Lih Say'ud Ia Tidak Beranak Ia Tidak Diperanakkan Dan Ia Tidak Bisa Diserupakan Dengan Apapun Dialah Allah Itu Begitu Wahyu Yang Diberikan Kepada Adam Kepada Nuh Kepada Ibrahim Kepada Yusuf Bahkan Kepada Musa Alayhi Salam Inna Ni Anallah La Ilaha Illa Ana Fa Abudni Akulah Allah Tuhan Tidak Ada Tuhan Lain Selain Daripada Aku Allah Maka Kepada Kepadakulah Kamu Hanya Menyembah Ini Wahyu Yang Pertama Turun Sudah Berisi Tauhid Jadi Hakikatnya Agama Yahudi Sudara Adalah Agama Tauhid Agama Monodes Agama 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 Mengajarkan Hanya Ada Satu Tuhan Untuk Seluruh Alam Dan Tuhan Itu Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebab itu Sahadat Orang Yahudi Bunyinya Begini Sema Yisrael Yahweh Eloheno Yahweh Echod Ini Sahadatnya Orang Yahudi Itu Perbedaan Bahasa Suriani Ibrani Dengan Bahasa Arab Kita Isma Itu Bahasa Arab Dia Sema Isma Sema Sema Yisrael Yahweh Eloheno Yahweh Echod Ahad Echod Maksudnya Jelas Sema Yisrael Yahweh Eloheno Yahweh Echod Dengarlah Israel Tuhan Kita Ialah Tuhan Yang Esa Yahweh Kata Mereka Tuhan Kita Ialah Tuhan Yang Esa Tunggal Tidak Beranak Tidak Diperanakan Kalau Masih Beranak Masih Diperanakan Jangan Esa Disebut Sebab Dia Masih Berbilang Dan Mahasuci Allah Daripada Sifat Berbilang Jadi Asas Dari Seluruh Misi Yang Dibawa Rasul Yang 25 Itu Sama Tauhid Inti Ajarannya Setelah Tauhid Wa Akim Solat Al Zikri Dan Dirikanlah Solat Untuk Mengingat Akim Jadi Solat Pun Cuma Teknisnya Yang Berbeda Bagaimana Solat Di zaman Nabi Musa Bagaimana Solat Di zaman Nabi Sulaiman Bagaimana Solat Di zaman Nabi Muhammad Prinsipnya Sama Solat 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 Teknisnya Yang Berbeda Di zaman Nabi Sulaiman Konon Solat Itu Tidak Pakai Ruku Tidak Pakai Sujud Diri Saja Makanya Nabi Sulaiman Itu Menurut Riwayat Meninggalnya Dalam Posisi Berdiri Artinya Solat Beliau Itu Bukan Diri Ngedeg Kayak Kita Nungguin Bus Berdiri Dalam Kondisi Solat Tapi Yang Jelas Solat Itu Setiap Nabi Hanya Teknisnya Saja Yang Berbeda Jadi Ini Sudah Akidah Dan Syariat Akulah Allah Tuhan Tidak Ada Tuhan Lain Selain Aku Ini Kan Akidah Yang Kedua Wa Akimis Solat Alizikri Syariat Dirikan Solat Untuk Mengingat Aku Sesungguhnya Kiamat Itu Pasti Akan Datang Ini Sudah Sudah Urusan Beriman Percaya Kepada Yang Ghaid Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Setelah Mendapat Wahyu Ini Turunlah Perintah Allah Kepada Nabi Musa Apa Kata Allah Sekarang Musa Berangkatlah Kamu Menuju Fir'aun Ia Telah Melampaui Batas Berangkatlah Kamu Kesana Musa Hadapi Fir'aun Sampaikan Da'wah Ini Ia Telah Melampaui Batas Ia Telah Berlebihan Nah Sudara Sudara Jadi Dua Fungsi Sudah Kalau Pada Mulanya Nabi Musa Berniat Kembali Ke Mesir Hanya Untuk Membebaskan Kaumnya Bani Israel Sekarang Malah Bertambah Tidak Hanya Sekedar Itu Malah Lebih Utama Adalah Menyampaikan Risalah Menyampaikan Misi Kerasulannya Menyadarkan Fir'aun Menegakkan Tauhid Mengembangkan Syariat Bertambahlah Tugas Nabi Musa Sebagai Pejuang Bangsa Juga Sebagai Mujahid Pejuang Agama Pada Mulanya Sebagai Pejuang Bangsa Artinya Nabi Musa Ini Kembali Kepada Fir'aun Di Mesir Tujuannya Tadi Kan Cuma Untuk Membebaskan Bani Israel Kaumnya Ini Pejuang Bangsa Tapi Di Tengah Jalan Ia Mendapat Wahyu Berangkat Kau Kepada Fir'aun Ia Telah Melampai Batas Sadarkan Dirinya Canangkan Tauhid Sampaikan Syariat Bertambahlah Tugasnya Lebih Daripada Sekedar Pejuang Bangsa Ia Juga Pejuang Agama Pejuang Tauhid Dwi Fungsi Kadang-kadang Ada Pejuang Agama Tapi Tidak Pejuang Bangsa Kadang-kadang Ada Pejuang Bangsa Tapi Tidak Pejuang Agama Nah Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimahkumullah Idealnya Ia Kedua-duanya Ia Pejuang Agama Ia Pejuang Bangsa Mendapat tugas Seperti ini Apa permohonan Nabi Musa A.S Beliau berkata Ini Permohonan Nabi Musa Ketika Dilantik Menjadi Rasul Diberikan tugas Berangkat Kau Ke Mesir Sampaikan Risalah Ini Kepada Fir'aun Karena Ia Telah Melampaui Batas Apa Permohonan Nabi Musa Rabbi Serah Lai Sodri Ya Allah Lapangkan Hati Saya Wayasirli Amri Mudahkan Urusan Saya Wah Lul Uqdatam Millisani Buka Kebekuan Lidah Saya Yafkahu Kauli Sehingga Mereka Mengerti Apa Yang Akan Saya Bicarakan Ini Kondisi Dasar Memulai Satu Perjuangan Dengan Persiapan Dasar Apa Permohonan Pertama Israh Lisodri Lapangkan Jiwa Saya Menghadapi Musuh Dengan Jiwa Yang Lapang Itu Penting Kalau kita Menghadapi Musuh Dengan Jiwa Yang Sempit Kita 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 Sudah Kalah Sebelum Perang Menghadapi Musuh Dengan Jiwa Yang Lapang Artinya Masih Berharap Kalau Dia Mau Mengikuti Ajaran Ini Jadi Pada Tahap Pertama Itu Datang Bukan Sebagai Orang Yang Mau Membasmi Tapi Sebagai Orang Yang Menyelamatkan Ini Perlu Jiwa Yang Lapang Sebab Da'wah Nabi Musuh Itu Kan Pertama Menyadarkan Fir'aun Dulu Nanti Akan Kita Lihat Setelah Disadarkan Dengan Kata-kata Tidak Kena Juga Dengan Bukti Berupa Mujizat Masih Banda Juga Musa Mohon Supaya Dikirim Bencana Masih Enggak Mempan Juga Habis Urusan Jadi Ada Tahapan 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 Sesuai Dengan Kemungkinan Fir'aun Bisa Menerima Sama Juga Bayi Bayi Itu Dunia Brol Kasih Susuk Maenya Dulu Gedean Dikit Bubur Gedean Lagi Nasi Uleg Udah Gede Betul Nasi Udah Gede Banget Jengkol Jijelin Jadi Ada Semacam Tahapan Kalau Begitu Lahir Dikasih Jengkol Kan Abis Peringatan Dulu Setelah Peringatan Bukti Berupa Mu'jizat Dihadapkan Dengan Sihir Menang Mu'jizat Masih Tidak Mempan Juga Teguran Dikirimkan Azab Dikirimkan Bencana Masih Tidak Mempan Juga Sudah Ditenggelamkan Oleh Allah Di lautan Merah Itu akan Kita ceritakan Kemudian Nanti Jadi Apa yang Diminta oleh Nabi Musa Ya Allah Lapangkan Hati saya Menghadapi Fir'aun ini Fir'aun Se'es Fir'aun Haman Dan lain-lain Dan jangan lupa Fir'aun itu Cuma Ya Hakikat Tapi juga Simbol Hakikatnya Memang ada Yang namanya Fir'aun Simbol Karena Fir'aun Selalu berkembang Di setiap zaman Di setiap tempat Fir'aun Selalu ada Cuma liciknya Fir'aun ini Kemana dia pindah Kesitu Dia ganti nama Orang sering lupa Padahal isinya Fir'aun Namanya bisa Hitler Namanya bisa Mussolini Namanya bisa Stalin Tapi isinya Fir'aun Kemana dia tinggal Disitu dia ganti nama Simbol dari Kekuasaan Yang terlepas Dari kontrol Iman Simbol dari Kekuasaan Yang menyebabkan Orang lupa diri Dan lupa daratan Dan sebenarnya Fir'aun mulanya Cuma raja Raja doangan dia Cuma Kelamaan jadi raja Kakak mau turun-turun Akhirnya Dia menganggap Tidak ada yang Lebih tinggi Daripadanya Apalagi ketika Nabi Musa datang Mengajarkan Ada Tuhan lain Ada Tuhan yang Sebenarnya Itu Allah Lah Fir'aun Sampai kepada Punca kekurang Ajarannya Memproklamirkan diri Sebagai Tuhan Bukan karena Kebodohannya Sebenarnya Tapi karena Gengsi Kekuasaannya Nah ini Gengsi Kekuasaan ini Sering menyebabkan Orang overacting Fir'aun bukan Bodoh Bukan Fir'aun bukan Tidak tahu Kalau Musa itu Benar Tahu Fir'aun bukan Tidak ngerti Kalau itu Mujizat Sihir kalah Tahu Tapi Gengsi Kekuasaan Gua kan raja Masa di depan Rakyat tunduk Sama Musa Gengsi dong Coba lah Lihat Gengsi Kekuasaan Sering membuat Orang Mau menginjak Injak kebenaran Mau Membohongi Hati nuraninya Sendiri Mau Membohongi Kolbinya Hatinya Padahal itu Sudah Orang Kalau sudah Hatinya Sendiri Dibohongin Apalagi Orang Lain Sudah Manusia Paling Kejam Itu Coba Karena Gengsi Kekuasaan Saja Gengsi Kekuasaan Kadang Menganggap Remeh Kecil Nabi Musa Kadang Merasa Besar Di depan Rakyatnya Tiba-tiba Harus Tunduk Kepada Dakwah Musa Ntar Dulu Ada Apa Musa Dia Kanyut Gue Ngangkat Iya Toh Peristiwa Di Sungai Nil Itu Kena Aku Yang Jelamat Aku Yang Besarkan Dia Di Istan Aku Gengsi Kekuasaan Sering Menyebabkan Orang Overactive Bukan Karena Kebodohan Dia Tahu Itu Benar Tapi Dia Berat Untuk Mengikutinya Kenapa Gengsi Kekuasaan Inilah Watak Fir'aun Oleh Sebab Itu Nabi Musa Minta Ya Allah Lapangkan Hati Saya Menghadapi Orang Kayak Fir'aun Amin Orang Berjuang Itu Sudara Setelah Segala Taktik Dan Strategi Dibicarakan Segala Persiapan Fisik Disiapkan Jangan Lupa Ya Allah Mudahkan Urusan Saya Sebab Sepanjang Yang Bisa Kita Lakukan Hanyalah Berusaha Dan Berusaha Kepastian Ketentuan Hak Prerogatif Daripada Allah Kalau Allah Memberikan Kemudahan Satu Dunia Orang Mau Menghadang No Problem Kalau Allah Sudah Memberikan Kemudahan Satu Dunia Orang Mau Mendatangkan Kesulitan Gak Ada Gunanya Mudahkan Kiranya Urusan Saya Ini Ya Allah Karena Sudah Terbayang Oleh Musa Pertama Faktor Psikologis Bagaimanapun Fir'aun Itu Kan Bapak Angkat Sendiri Ya Orang Kalau Nasihatin Orang Lain Barangkali Enggak Tapi Enggak Tapi Enggak Terlalu Jadi Beban Moral Tapi Kalau Sudah Menasihati Orang Yang Pernah Mengasuh Dan Membesarkan Dia Itu Kan Beban Moral Sulit Posisi Ini Apalagi Kekuasaan Mutlak Berada Di Tangannya Tentaranya Gagak Perkasa Mudahkan Urusan Saya Ya Allah Lapangkan Hati Mudahkan Urusan Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Permohonan Yang ketiga Dari Nabi Musa Setelah Setelah Minta Dilapangkan Hati Dan Dimudahkan Urusan Bukalah Kebekuan Lidahku Satu Riwayat Menjelaskan Bahwa Nabi Musa Memang Agak Gagap Kalau Bicara Riwayat Lain Menjelaskan Bahwa Beliau Agak Sedikit Cadil Tapi Yang Jelas Minta Agar Dibukakan Kebekuan Lidah Ini Mengandung Satu Pelajaran Bahwa Cara Menyampaikan Sesuatu Akan Sangat Menentukan Sesuatu Itu Sendiri Sesuatu Yang Baik Kalau Salah Cara Kita Mengucapkannya Salah Cara Kita Menyampaikannya Jadi Tidak Baik Kesan Orang Ini Soal Ucapan Soal Hati Itu Allah Saja Yang Tahu Tapi Kan Orang Sebelum Tahu Hati Ini Omongan Yang Didengar Tingkah Laku Yang Dilihat Maka Ini Yang Diminta Oleh Nabi Musa Misiri Salah Ini Berat Menyampaikan Pesan Ilahi Ini Tidak Ringan Kalau Salah Saja Ngomong Akan Timbul Kesalah Pengertian Oleh Sebab Itu Bukalah Kebekuan Lidah Saya Ini Supaya Lancar Bicara Untuk Menyampaikan Yang Hak Menghancurkan Yang Batil Cara Kita Menyeguhkan Sesuatu Sangat Menentukan Sesuatu Itu Sendiri Sudara Datang Ke rumah Saya Yang Saya Suguhkan Cuma Segelas Teh Pahit Dan Singkong Goreng Tapi Kalau Dengan Kata-kata Yang Menyentuh Enak Didengar Telinga Nggak Berasa Tuh Singkong Goreng Sebaliknya Yang Disuguhkan Makanan Mahal Mewah Lezat Caranya Kasar Omongan Yang Nggak Enak Didengar Makan Sikat Abis Ini Gue Tau Lu Lapar Abis Ini Rasanya Biar Lapar Juga Nahan Juga Kita Apa Itu Bukan Makanannya Yang Tidak Enak Bukan Kita Tidak Doyan Bukan Caranya Itu Caranya Islam Ini Agama Yang Baik Kalau Disampaikan Dengan Kata Yang Tidak Baik Oh Islam Kok Gitu Ya Ini Yang Tidak Diinginkan Nabi Musa Wah Lul Uqdat Am Mil Lishani Kita Begitulah Dalam Kehidupan Ini Kadang Mendengar Satu Cerama Bisa Berurai Air Mata Bisa Histeris Bisa Gembira Kenapa Kepandaian Orang Menyampaikannya Bicara Dia Dua Tiga Jam Rasanya Baru Lima Menit Baru Sebentar Kok Tau Sudah Selesai Ada Yang Udah Setengah Jam Baru Seperapat Jam Ngomong Udah Rasanya Udah Kayak Tiga Jam Kita Udah Berbisikan Udah Udah Targetnya Apa Agar Mereka Memahami Tentulah Awalnya Agar Mereka Tidak Salah Mengerti Agar Mereka Tidak Salah Faham Kalau Misi Ini Diterima Dengan Salah Faham Da'wah Tidak Nyambung Maka Ini Doa Banyak Dibaca Diambalkan Oleh Orang Orang Mimbar Yang Sering Pidato Lapang Hati Melihat Kerumunan Orang Banyak Tapi Nggak Daktik Nggak Kena Demam Mimbar Udara Dingin Tapi Keringat Baju Basah Sudara Hadirin Yang Saya Hormati Lalu Permohonan Yang Selanjutnya Daripada Nabi Musa Alayhi Salam Waja'alli Waziran Min Ahli Dan Jadikanlah Bagiku Seorang Pembantu Dari Keluarga Ku Siapa Haruna Akhi Dia tidak lain Adalah Saudaraku Harun Usdud Akan Saya Limpahkan Kepadanya Segala Beban Beban Yang Saya Derita Artinya Orang Berjuang Perlu Teman Nggak Bisa Sendirian Nggak Bagaimanapun Ebatnya Kita Kita Tetap Memerlukan Bantuan Daripada Orang Lain Sendiri Memang Lebih Baik Daripada Teman Orang Jahat Tapi Berdua Lebih Baik Daripada Sendiri Bertiga Lebih Baik Daripada Berdua Makin Banyak Makin Baik Untuk Satu Persoalan Yang Besar Memerlukan Kebersamaan Begitulah Nabi Musa Memberikan Contoh Saya Tidak Bisa Berjuang Sendiri Saya Minta Dibantu Oleh Saudara Saya Harun Jadikan Dia Pembantu Saya Tempat Saya Membagi Suka Dan Duka Dalam Perjuangan Ini Tempat Saya Bercerita Tempat Saya Mengeluh Tempat Saya Melarikan Persoalan Sebab Beban Hati Itu Akan Berkurang Kalau Kita Ada Tempat Kita Bercerita Nah Sudara Sudara Berangkatlah Nabi Musa Ke Mesir Kemudian Mulai Menyampaikan Da'wahnya Kepada Fir'aun Laknatullah Alayhi Fir'aun Mendengar Musa Datang Kembali Kemudian Terjadilah Forum Da'wah Itu Apa Kata Fir'aun Musa Kamu Kemana Saja Saya Pergi Kemadian Apa Yang Kamu Lakukan Begini Begini Begitu Kamu Melarikan Diri Pada Mulanya Ia Dan Sekarang Apa Maksud Kamu Datang Kembali Ke Mesir Semula Saya Ingin Membebaskan Kaum Saya Bani Israel Lalu Saya Kemudian Menerima Wahyu Dari Allah Ditugaskan Diperintahkan Langsung Oleh Allah Sang Maha Komandan Untuk Datang Menemui Tuhan Menyadarkan Tuhan Dari Kesesatan Selama Ini Siapa Allah Itu Musa Allah Adalah Tuhan Saya Dan Tuhan Tuhan Juga Dan Tuhan Seluruh Alam Eh Baru Nih Musa Saya Baru Dengar Nih Ada Yang Begini Tuhan Lah Pake Enggak Kelihatan Tuhan Lah Cuman Atu Yang Tuhannya Banyak Aja Masih Kelaparan Dimana Tuhan 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 Saya Bersemayam Di Aras Tempat Yang Sangat Tinggi Hei Aman Kata Fir'aun Kepada Perdana Menterinya Bikin Menara Yang Tinggi Bikin Rakyat Kerja Paksa Lagi Bikin Menara Tinggi Naik Fir'aun Ke Atasnya Ngelepas Panah Dari Atasnya Menurut Satu Ruyat Panah Itu Ditangkap Oleh Malaikat Ditubleskan Ke Ikan Lalu Dikembalikan Lagi Kepada Fir'aun Dalam Kondisi Dimana Panah Itu Berdarah Dia Tangkap Lagi Oleh Fir'aun Turun Kebawah Pidato Di Depan Rakyatnya Nih Liatin Tuhan Musa Udah Saya Panah Nih Mati Sudara Hadir Ini Yang Saya Hormati Dengan Segala Macem Dali Fir'aun Mencoba Mengingkari Da'wah Nabi Musa Alaihissalaf Baiklah Musa Andai Kata Kamu Benar Apa Buktinya Tuhan Mau Apa Kamu Sanggup Menandingi Tukang Tuhan Sihir Saya Insya Allah Ayo Kumpul Tukang Sihir Kumpul Kumpul Kumpulkan Tukang Sihir Dilepaskan Tali 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 Kecil Berubah Jadi Ular Mengejar Musa Musa Oleh Allah Difirmankan Lemparkan Tongkat Musa Musa Melemparkan Tongkatnya Tongkat Musa Kemudian Berubah Menjadi Ular Besar Yang Menerkam Ular Ular Kecil Tadi Habis Itu Ular Kecil Ciptaan Tukang Sihir Fir'aun Begitu Hebat Mu'jizat Yang Diberikan Nabi Musa Dan Fir'aun Tahu Itu Mu'jizat Tapi Dia Ingkar Juga Tidak Mau Beriman Sudah Nyata Bukti Sudah Jelas Saksi Dia Tetap Ingkar Akhirnya Nabi Musa Berdoa Memohon Kepada Allah Rabbana Innaka Atayta Fir'auna Wa Malahu Zinatan Wa Amwalan Fil Hayati Dunya Wahai Allah Sungguh Engkau Telah Memberikan Kepada Fir'aun Dan Para Pembesarnya Zinatan Segala Macam Perhiasan Wa Amwalan Dan Segala Macam Harta Benda Fil Hayati Dunya Di Dalam Kehidupan Dunia Semuanya Hanya Menyebabkan Mereka Jadi Sesat Dari Jalan Ya Allah Binasakanlah Mereka Di Dalam Hartanya Wajdud Ala Kulubihim Tutuplah Pintu Hatinya Mereka Tidak Akan Beriman Sampai Mereka Melihat Azab Yang Sangat Pedih Sudah Dibuktikan Dakwah Baik Baik Tidak Mempan Bukti Berupa Mujizat Tidak Kena Sampai Dikirimkan Teguran Berupa Berbagai Macam Bencana Masih Tidak Juga Beriman Akhirnya Nabi Musa Memutuskan Kalau Begitu Menyelamatkan Kaum Dululah Kaumnya Bani Israel Dibabaskan Dari Perbudakan Dibawa Oleh Musa Keluar Dari Fir'aun Dari Mesir Dikejar Oleh Fir'aun Dalam Pengejaran Ini Sampailah Nabi Musa Di Tepian Laut Merah Buntu Depan Laut Belakang Tentara Fir'aun Maju Kecebur Mundur Ke Pergok Musuh Tidak Ada Pilihan Lain Dalam Kondisi Seperti Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Kepada Musa Lemparkan Tongkatmu Ke Laut Hai Musa Musa Melemparkan Tongkatnya Ke Laut Terjadilah Mujizah Laut Terbelah Jalan Muncul Ke Permukaan Laut Lewat Musa Di Jalan Itu Fir'aun Terus Mengejar Ketika Musa Sampai Di Tepian Sebelah Sana Fir'aun Masih Di Tengah Jalan Laut Menutup Kembali Hilang Itu Jalanan Fir'aun Dan Seluruh Tentaranya Tenggelam Di Lautan Merah Mati Pada Saat Kondisi Seperti Itulah Fir'aun Dalam Kadaan Menghadapi Sakaratul Maut Napas Cengap Cengap Hampir Putus Di Kalau Begini Mas Saya Juga Percaya Dah Tuhan Percaya Dah Tuhannya Musa Dan Tuhannya Harun Kata Melekel Maut Kemarin Kemana Mas Sudah Gini Hari Baru Mau Percaya Terlambat Terlambat Akhirnya Fir'aun Mati Mati Tapi Badannya Utuh Allah Berjanji Kami Selamatkan Badanmu Fir'aun Akan Menjadi Pelajaran Bagi Orang Orang Sesudah Kamu Nanti Fir'aun Mati Tapi Badannya Selamat Terdampar Di Tepi Pantai Oleh Rakyat Mesir Wah Ini Raja Kita Raja Kita Ketemu Ketemu Hidup Mati Kemudian Sesuai Dengan Tradisi Raja Waktu itu Dimumilah Badannya Diawetkan Sehingga Sampai Sekarang Jenazah Atau Jasad Daripada Fir'aun Ini Masih Tersimpan Dengan Baik Di Mesium Negara Di Mesir Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahimakum Allah Jadi Satu Hal Yang Bisa Kita Ambil Pelajaran Daripada Riwayat Perjalanan Da'wah Nabi Musa Ini Bahwa Da'wah Menyampaikan Risalah Memang bukan Jalan lurus Dan licin Bertabur bunga Di kanan Kirinya Da'wah Menyampaikan Pesan agama Jalannya Berliku Berbelok Menanjak Menurun Banyak Onak Dan Duri Di Segelilingnya Yang Paling Makan Hati Adalah Apabila Sudah Berda'wah Kepada Penguasa Yang Zolim Seperti Halnya Fir'aun Ini Bagaimanapun Ia punya Kekuasaan Ia punya Tentara Ia bisa Menghitamkan Yang putih Ia bisa Memputihkan Yang hitam Kalau Bukan Iman Yang Jadi Landasan Moral Dalam Perjuangan Orang 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 Mudah Frustasi Kalau Berda'wah Kepada Rakyat Kecil Resiko Kurang Kalau Berda'wah Kepada Para Pengusaha Resiko Kurang Kalau Berda'wah Kepada Kelompok Kelompok Yang Tidak Memegang Kekuasaan Resiko Kurang Tapi Kalau Sudah Kelompok Memegang Kekuasaan Yang Tersinggung Gengsi Kekuasaannya Disitulah Resikonya Sedemikian Besar Ini Yang Dihadapi Nabi Musa Tapi Yang Dijalannya Dengan Tawah Dengan Tekun Karena Kebenaran Memang Bisa Ditekan Tapi Satu Hal Yang Jelas Kebenaran Sama Sekali Tidak Akan Bisa Dikalahkan Buat Sementara Dia Bisa Ditekan Tapi Lambat Atau Cepat Dia Pasti Akan Muncul Kepermukaan Dan Kebenaran Juga Yang Akan Tampil Sebagai Pemenang Sebenarnya Kurang Apa Fir'au Kekuasaan Mutlak Berada Di Tangannya Seluruh Menteri Menterinya Adalah Pendukungnya Belakang Rakyat Dipaksa Untuk Takut Dan Taat Kepadanya Dia Adalah Kekuasaan Tunggal Di Mesir Sementara Kaum Bani Israel Berada Di Bawah Penjajahannya Penindasannya Kesewenang Wenangannya Dan Bahkan Ketika Nabi Musa Sudah Menyampaikan Dakwahnya Fir'au Malah Sempat Mengungkap Jasa Musa Kamu kok Sekarang Bisa Begitu Enggak Ingat Ya Dulu Kamu Hanyut Di Sungai Nil Istri Saya Kan Yang Angkat Sayang Besarkan Di Istana Saya Kok Sekarang Kamu Bisa Melawan Saya Ini Biasa Apa Jawab Nabi Musa Eh Kenikmatan Yang Kau Berikan Kepada Saya Belum Seberapa Ketimbang Penghinaan Mu Kepada Kaum Saya Bani Israel Jangan Kau Menyangka Fir'aun Kalau Saya Kau Bikin Senang Saya Lalu Akan Mengkhianati Bangsa Saya Sendiri Tidak Sama Sekali Kesenangan Yang Kau Berikan Kepada Saya Tidak Akan Menutup Mata Saya Dari Kondisi Yang Dihadapi Oleh Umat Saya Mereka Tersiksa Mereka Menderita Mereka Merana Haruskah Saya Lupakan Mereka Cuma Karena Saya Sudah Tinggal Di Istanamu Engkau Yang Membesarkan Padahal Kau Membesarkan Saya Bukan Karena Kemauan Desakan Daripada Istrimu Jangan Ngitung Jasa Fir'aun Andai Katamun Jasamu Ada Kepada Saya Belum Seberapa Ketimbang Penghinaan Kepada Bangsa Saya Bani Israel Disitu Nabi Musa Menunjukkan Sifat Nasionalisme Yang Sangat Tinggi Rasa Nasionalisme Yang Sangat Mendalam Kadang Kadang Kan Orang Seperti Disaman Penjejahan Belanda Karena Diangkat Jadi Tuan Tanah Bangsanya Sendiri Diinjak Injak Karena Diangkat Jadi Centeng Dikit Kumis Mbak Plang Bukan Main Bangsanya Sendiri Diinjak Injak Fir'aun Mengingatkan Ini Kalau Cara Kita Loh Gede Disini Makan Disini Segala Macem Disini Masa Lupa Kacang Amma Kulitnya Kasarnya Lu Bisa Begini Musa Gue Ngerawat Lo Saya Yang Menjagamu Mengangkatmu Dari Sungai Nil Masa Sekarang Sudah Gede Begini Kamu Mau Berhadapan Dengan Saya Punya Pikiran Nong Dikit Kalau Bicara Kita Mikir Nong Mikir Dulu Lagi Kanyut Nil Siapa Nyangkat Musa Tidak Membantah Betul Itu Fir'aun Betul Membebaskan Penjajahan Saya Ingin Membebaskan Kaum Saya Bani Israel Dari Belenggu Penindasan Kalau Engkau Sudah Tidak Mau Mendengar Da'wah Yang Saya Sampaikan Tidak Mau Bertuhan Allah Tidak Mau Menyembah Kepadanya Tetap Dengan Keangkuan Dan Kesembungan Sekarang Ini Okey Berjalan Dengan Keyakinan Tapi Saya Harus Membebaskan Kaum Saya Bani Israel Sudara Sudara Kaum Muslimin Rahim Itulah Jalan Da'wah Jalan Menyampaikan Risalah Agama Risalah Islam Sekali lagi Bukan Jalan Lurus Bertabur Bunga Tapi Agama Memberikan Ajaran Sampaikan Dari Aku Walaupun Cuma Sekedar Satu Ayat Saja Tugas Ini Memang Mulia Tapi Berat Tugas Ini Memang Terhormat Tapi Penuh Resiko Ya Kalau Menyampaikan Asal Sekedar Menyampaikan Sudahlah Sudahlah Pokoknya Nyampaikan Percaya Syukur Kakak Udah Dah Bukan Cuma Sekedar Itu Ada Semacam Tanggung Jawab Moral Maka Kondisi Dasar Yang Dilakukan Oleh Nabi Musa Permohonan Yang Tadi Itu Ya Allah Lapangkan Hati Saya Jalan Ini Penuh Onak Dan Duri Berliku Menanjak Menurun Banyak Halangan Tentangan Rimtangan Dan Kemudian Mudahkan Urusan Saya Menentang Kekuasaan Fir'aun Bukan Perkara Ringan Bukan Urusan Main Main Menentang Raja Yang Sedang Berkuasa Kekuasaannya Mutlak Autoriter Pula Diktator Murni Fir'aun Mudahkan Urusan Saya Menghadapi Jalan Ini Ya Allah Karena Tidak Mungkin Menurut Otak Mana Bisa Kata Kebiasaan Impossible Kata Rasio Kalau Allah Mau Memudahkan Semua Jalan Akan Terbuka Dengan Mudah Tapi Kalau Allah Yang Mempersulit Bagaimanapun Matangnya Perhitungan Strategi Taktik Rencana Program Planning Kalau Allah Mempersulit Jalan Itu Akan Jadi Buntuk Jadinya Oleh Sebab Itu Maka Persiapan Zohir Harus Diimbangi Dengan Persiapan Batil Untuk Menegakkan Sesuatu Yang Hak Menghancurkan Sesuatu Yang Batil Sebagaimana Yang Dilakukan Oleh Nabi Musa Alayhi Salam Ini Dan Segala Macem Tantangan Dihadapi Oleh Nabi Musa Kau Menyampaikan Risalah Bahwa Engkau Rasul Ya Kau Punya Bukti Siap Apa Buktimu Ini Tongkat Dilempar Jadi Ular Tangannya Dimasukkan Kesaku Baju Lalu Dikeluarkan Bersinar Gemerlapan Lebih Sinar Dari Lampu Merkuri Sampai Sampai Fir'aun Silau Dibuat Sudah Musa Sudah Masukkan Tanganmu Lagi Masukkan Tanganmu Lagi Dia Tahu Dia Sadar Itu Bukan Sihir Tapi Lagi-lagi Gengsi Kekuasaan Sehingga Pantas Kalau Nabi Pernah Bersabda Abdalul Jihad Kalimatu Hakkin Inda Imam Jair Jihad Yang Paling Besar Adalah Mengucapkan Kebenaran Di atas Di depan Penguasa Yang Zolim Menyampaikan Kebenaran Di hadapan Penguasa Yang Zolim Tapi Kan Berat Sudara Sulit Apalagi Kalau Belum Apa-apa Sudah Ngeri Jangan Jangan Ah Itu Sebabnya Israh Lisedri Lapangkan Hati Saya Saya Tidak Punya Kepentingan Apa-apa Kecuali Menyampaikan Kebenaran Kalau Sudah Ada Kepentingan Pribadi Itu Yang Sering Jadi Handicap Itu Yang Sering Jadi Jurang Pemisah Antara Kita Dengan Orang Yang Akan Kita Sampaikan Kebenaran Tadi Sudara Sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Maka Terasa Benar Relevannya Doa Yang Diajarkan Oleh Rasul Kepada Kita Allah Tahu Bahwa Musa Itu Benar Abu Jahal Abu Lahab Juga Tahu Bahwa Nabi Muhammad Itu Benar Abrahad Juga Tahu Bahwa Nabi Ibrahim Itu Benar Namrus Juga Tahu Ibrahim Itu Benar Tapi Mereka Tidak Berdaya Mengikuti Kebenaran Karena Gengsi Kekuasaannya Kadang Kita Tahu Bahwa Itu Salah Salah Itu Tapi Karena Dilakukan Oleh Orang Yang Punya Kekuasaan Kita Lalu Tidak Berdaya Menghindarinya Malah Terjebak Ikut Ikutan Salah Lalu Menghibur Diri Sudahlah Sudahlah Tak Ada Gading Yang Tarta Bukankah Dengan Demikian Kita Sudah Melegimitir Kesalahan Tahu Bahwa Itu Benar Dan Mampu Mengikutinya Itu Nikmat Tapi Tahu Itu Benar Namun Tidak Berdaya Mengikutinya Itu Mendatangkan Siksaan Batin Tahu Itu Salah Dan Mampu Menegur Itu Nikmat Tahu Bahwa Itu Salah Tapi Larut Ikut Salah Nimbrung Dalam Kesalahan Itu Mendatangkan Tekanan Batin Jadi Tahu Kebenaran Itu Penting Tapi Terketuk Hati Mengikuti Kebenaran Itu Jauh Lebih Penting Semua Kita Tahu Islam Itu Benar Tapi Semua Yang Tahu Islam Itu Benar Mau Mengikuti Ajaran Islam Tidak Tidak Semua Orang Tahu Kalau Judi Itu Batil Hatta Penjudi Yang Paling Kakak Pun Mesti Tahu Kalau Itu Batil Itu Tidak Baik Tapi Dia Tidak Berdaya Untuk Menghindarkannya Terjebak Kedalam Penyakit Itu Tadi Oleh Sebab Itu Sudara Sudara Kaum Muslimin Yang Saya Cintai Tidak Ada Satu Ucapan Yang Lebih Baik Dalam Istilah Quran Itu Allah Menjelas Ucapan Siapakah Yang Lebih Baik Dalam Hidup Ini Selain Daripada Selain Daripada Ucapan Orang Yang Menyeru Ke Jalan Allah Orang Yang Menyadarkan Kepada Agama Ini Jalan Allah Mari Ikuti Itu Jalan Setan Mari Tinggalkan Tidak Cukup Sekedar Berdakwah Mengajak Orang Ke Jalan Allah Dia Juga Beramal Dia Bangun Rumah Sakit Dia Bangun Madrasah Dia Bangun Masjid Dia Makmurkan Majlis Talim Dia Santuni Yatim Fiatu Seraya Berkata Saya Termasuk Orang Yang Berserah Diri Kepada Allah Da'a Ilallah Wa Amila Salihan Menyerukan Manusia Kejalan Allah Beramal Soleh Da'wah Bilhal Kata Orang Sekarang Kemudian Mereka Pada Akhirnya Berkata Kami Adalah Sekelompok Orang Orang Yang Sudah Berserah Diri Kepada Allah Segalanya Diserah Diserahkan Kepada Allah Lahirlah Kedamaian Rohani Ketegaran Pribadi Ketentraman Batin Di dalam Dia melaksanakan Tugasnya Kalau tidak Makan Hati Ya Tuh Orang Kan Gue ajak Baik-baik Ngurus Sembayang Gak Gue dimusuhin Dipikirin 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 Kurus Ampek Gaya Makan Hati Soal Orang Mau beriman Atau Tidak Itu Bukan Urusan Kita Tugas Kita Hanya Sekedar Penyampai Tugas Rasul Hanya Sekedar Penyampai Kalau Dakwah Sudah Disampaikan Metode Sudah Disusun Pendekatan Sudah Baik Tapi Orang Lalu Tidak Mau Beriman Ya Allah Sudah Saya Sampaikan Ya Allah Sudah Saya Peringatkan Ya Allah Sudah Saya Sampaikan Ya Allah Sudah Saya Tegur Kalau Tuh Tetap Begitu Juga Sudah Saya Sampaikan Ya Allah Disana Kelapangan Lalu Tumbuh Jadi Dengan Kata Lain Kita Hanya Berusaha Hidayah Adalah Di Tangan Allah Oleh Sebab Itu Kita Ini Termasuk Yang Bersyukur Telah Mendapat Limpahan Hidayah Ini Kalau Kita Lihat Fir'aun CS Termasuk Haman Perdana Menterinya Dan seluruh Balat Tentaranya Kurang Apa Mereka Lihat Mujizah Mereka Saksikan Kebesaran Allah Di dunia Juga Mereka Sudah Dikirim Bencana Teguran Kepada Mereka Entah Tidak Juga Beriman Dan Strategi Nabi Musa Mula Mula Dialog Diajak Ngomong Diajak Bicara Diajak Mikir Tukar Pikiran Allah Itu Begini Begini Oh Tidak Bisa Iya Begini Begitu Masih Tidak Percaya Juga Dibuktikan Mujizah Tongkat Jadi Ular Tangan Bisa Mengeluarkan Sinar Masih Ingkar Juga Keluar Doanya Doa Yang Ada Dalam Surah Yunus Ayat 88 89 Ya Allah Cukup Seruan Sudah Disampaikan Peringatan Sudah Diberikan Mujizat Sudah Mereka Lihat Tapi Tidak Juga Mau Beriman Bursin Harta Bendanya Habisin Harta Dikasih Perhiasan Kehidupan Dunia Dikasih Harta Kesenangan Dunia Mikin Sesat Habisin Aja Wastud Ala Kulubihim Hatinya Empat Aja Empat Udah Dipatri Udah Tidak Mempan Apa Sudahlah Ya Allah Rasanya Mereka Memang Tidak 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 Beriman Kalau Belum Lihat Azab Yang Sangat Pedih Dan Memang Setelah Timbul Tenggelam Napas Mau Sekarat Baru Beriman Terlambat Sudah Nah Sudara-sudara Kau Muslimin Rahimakum Allah Bagaimana Akhir Daripada Perjalanan Nabi Musa Ini InsyaAllah Akan Kita Bicarakan Pada Pertemuan Berikutnya Terima Kasih Atas Perhatian Sudara Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Halimus Salaam Warahmatullahi God Hukuk Kekurangan 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 Hooray Salaam Kekurangan 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 Terima kasih.